Amalan apa saja yang perlu kita jaga, amalan apa saja yang harus kita laksanakan atau perlu kita jaga di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Yang pertama kata para ulama adalah secara umum amalan soleh. Apa saja yang mampu kita lakukan, jangan menunda, lakukan. Apa saja yang bisa kita lakukan, lakukan. Terutama perkara-perkara yang wajib, jangan sampai kita tinggalkan. Dan jangan sampai kita terlalaikan dengannya. Perkara-perkara yang wajib, solat wajib kita. Kemudian bagi anak-anak mungkin berbakti kepada kedua orang tua. Dan seterusnya dan seterusnya, lakukan semuanya. Dan di sisi lain, selain kewajiban kita lakukan, juga kita harus menjaga kemalahan lain seperti berpuasa kata para ulama kita. Bahkan disebutkan juga dalam riwayat bahwa Nabi SAW berpuasa 9 hari. Ada juga riwayat yang mengatakan, Nabi SAW tidak ada riwayat jelas bahwa Nabi SAW berpuasa 9 hari berturut-turut. Tapi apakah boleh kita berpuasa 9 hari berturut-turut? Mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah? Jawabannya boleh. Karena Nabi SAW memotivasi kita untuk beramal soleh. Termasuk di dalamnya puasa, bahkan dia termasuk amalan soleh yang paling afdol. Termasuk amalan soleh yang paling afdol adalah berpuasa. Dan pahalanya sudah sering sekali kita dengarkan. Banyak pahalanya dari orang-orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW, Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, karena Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Urbiasa pahalanya. Apalagi kalau kita lakukan di hari-hari termulia. Mulai dari tanggal 1 Zulhijjah, seandainya tahun ini, jama sekalian, bertepatan tanggal 1 Zulhijjah adalah hari Kamis nanti, kalau misalnya malam Kamis, proses melihat hilal dan ternyata terlihat hilal, kemudian ditentukan 1 Zulhijjah adalah hari Kamis, maka berarti kita akan mulai berpuasa 1 Zulhijjah, sekaligus berpuasa di hari Kamis. Luar biasa pahalanya. Dari Allah SWT. Kita jaga terus 9 hari, maka kita akan dapatkan pahala-pahala terbaik di sisi Allah. Kita menjaga hari-hari termulia ini dengan amal ibadah, kepada Allah. Di antaranya adalah puasa. Di antaranya juga kata para ulama, memperbanyak tahlil, tahmid, dan takbir. Tahlil itu ucapan, La ilaha illallah. Tahmid itu ucapan, Alhamdulillah. Memuji Allah SWT. Takbir itu ucapan, Allahu Akbar. Zikir kepada Allah SWT. Karena di dalam riwayat hadith Nabi, ketika Nabi menyebutkan bahawa tidak ada amalan soleh, yang lebih dicintai oleh Allah untuk kita lakukan, melebihi 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, lalu di akhir hadith, dalam riwayat yang lain, Nabi menyebutkan, فَاَكْفِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ Maka perbanyaklah tahlil, tahmid, dan takbir di dalamnya. Perbanyak fikir kepada Allah SWT. Di antaranya tahil, tahmid, dan takbir. Dan ini adalah sunnah, kata para ulama kita, di zaman kita sekarang, sudah merupakan sunnah mahjurah. Sunnah yang tertinggalkan. Sunnah yang terlalaikan. Sangat sedikit orang yang bertakbir, bertahlil, bertahmid, di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Yang orang tahu itu, nanti besok hari raya kurban, malam ini sudah mulai bertakbir. Orang kita mengatakan, malam takbiran. Padahal, sejak hari pertama bulan Zulhijjah, kita sudah dianjurkan memperbanyak takbir. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dan yang lainnya, bahwa Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhumah, dan juga Abu Hurairah, radiyallahu ta'ala anhumah, mereka berdua, jika sudah masuk satu Zulhijjah, sengaja mereka pergi ke pasar-pasar, kemudian mereka mengangkat suara mereka, dengan takbir, supaya orang di pasar dengar, teringat, oh iya sudah dianjurkan untuk bertakbir. Maka orang-orang di pasar pun, ikut bertakbir dengan suaranya, ibn Umar dan Abu Hurairah, radiyallahu ta'ala anhumah. Kenapa pergi ke pasar? Karena ke pasar, pasar adalah tempat-tempat lalainya orang. saking sibuknya kita berjual beli, sampai kita lupa dengan Allah subhanahu ta'ala, kita lupa mengingat Allah, berfikir kepada Allah. Makanya Ibn Umar dan Abu Hurairah, sengaja pergi ke pasar, mereka mengangkat suaranya, bertakbir, mulai dari tanggal 1 Zulhijjah, supaya orang-orang di pasar pun, ikut bertakbir kepada Allah. Dianjurkan kita berbanyak, takbir, tahmid, tahlil, itu diantara amalan-amalan yang terbaik, kita lakukan di 10 hari pertama, bulan Zulhijjah jemaah sekalian. Di sisi lain, sedekah, baca Al-Quran, kalau ada yang bisa mengkatamkan Al-Quran, selama 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka itu sangat luar biasa. Mari kita berlomba-lomba jemaah sekalian. Kalau ada yang bisa mengkatamkan Al-Quran, berarti 1 hari dia harus membaca 3 juz Al-Quran, 10 hari dia khatamkan Al-Quran. Luar biasa. Dia dapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah SWT, bahkan amalan-amalan itu adalah amalan yang terbaik di sisi Allah. Dan amalan-amalan soleh secara umum. Oleh karenanya, kami menghimbau kepada kita sekalian, mari kita berpuasa, mulai dari 1 Zulhijjah nanti, sampai dengan puncaknya tanggal 9 Zulhijjah. Mari kita jaga dengan berpuasa jemaah sekalian. Terutama pada tanggal 9 Zulhijjahnya.